Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaum muslimin, sahabat kuatga muslim yang dimuliakan Allah kembali dalam acara kita di kajian tajqiyatun lupus yang semoga kiranya Allah senantiasa mempermudah kita. Allah senantiasa memberikan kemampuan untuk kita bisa memahami, untuk bisa menyampaikan, untuk bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu. Yang kiranya ilmu-ilmu tersebutlah yang bermanfaat untuk kita baik di dunia, lebih-lebih lagi untuk mendapatkan kebaikan yang banyak di akhirat. Nah, kaum muslimin, ya tentu kita bersyukur kepada Allah atas ni'mat tersebut. Ni'mat yang begitu banyak, yang tak mampu, sedikitpun untuk kita menghitung ni'mat-ni'matnya. Apalagi untuk sekedar membalas dari ni'mat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita malu ketika hanya sekedar untuk menghitung saja kita tidak mampu. Bahkan Allah suruh kita untuk bekerja sama, berserikat, bukan hanya dengan sesama manusia, bahkan juga dengan jin sekalipun. Kita tidak akan mampu menghitung ni'mat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka tentu kita sangat malu jika untuk sekedar hanya itu saja tidak mampu kita lakukan. Maka bagaimana mungkin kita malah menurahakai Allah dengan perbuatan-perbuatan buruk kita. Yang mana Allah maha pengasih, maha penyayang, seberapapun naiknya, banyaknya, maksiat yang kita kerjakan, dosa yang terus-terus merus kita perbuat. Menurut Allah dengan maha rahman, maha rahim, pengasih, penyayang, pengasih, 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 pengasih. Jika Allah masih berikan ampunan kepada kita, maka ambil ampunan tersebut. Jangan menjadi orang-orang yang berputus asa karena merasa sudah terlalu banyak dosa yang kulakukan. Semua dosa yang ada telah ku kerjakan. Maka bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan ampunan dari Allah ketika ini yang terdetak dalam hati kita, saudara-saudara kita. Maka ketika itu, syaitan, iblis telah berhasil membuat kita putus asa terhadap nyikmatnya Allah. Putus asa atas rahmat, ampunan Allah. Maka ketahilah, yakinlah Allah yang maha pengasih dan penyayang, maha pengampun. Allah akan terus memberikan ampunan tersebut kepada kita hambanya selama kita mau berusaha untuk menggapai, untuk mendapatkan ampunan darinya. Maka jangan berputus asa dan juga jangan menjadi orang yang membantu syaitan membuat orang putus asa ketika kita dapat di orang-orang seperti ini. Orang-orang yang dia berputus asa karena lemahnya, karena dangkalnya, karena sedikitnya dapatnya ilmu bahwasannya Allah maha pengampun, maha penyayang. Membuat dia terus dan terus dalam kubangan dosa, dalam kubangan mahasiat. Karena dia meyakini bahwasannya, sudah tidak ada kata maaf baginya. Tidak ada yang merangkulnya untuk kembali untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Jangan kita menjadi orang-orang yang membantu syaitan dalam hal ini. Maka cobalah berusaha ajak mereka kembali ke jalan Allah. Ajak mereka kembali untuk menggapai ampunan dari Allah. Karena tidak sedikit dari mereka yang rindu, ingin sekali bisa pulang. Bisa kembali meletakkan jidatnya, kepalanya di tempat sujud, menangis, meminta ampunan dari Allah. Namun mereka tidak mampu. Mereka tidak bisa. Karena apa? Karena mereka merasa tidak ada lagi ampunan baginya. Mereka telah berputus asa dan mereka telah pasrah dengan apapun yang Allah tentukan atasnya. Padahal hal ini adalah perkara yang tidak benar. Dan ini adalah di antara talbis iblis. Cara syaitan membuat orang terus-terus dan terus Dalam kubangan maksiat. Dalam perbuatan maksiat tersebut. Padahal dia sudah sampai kepada titik jenuh melakukan maksiat. Berjina misalnya. Dia sudah pada sampai tahap Tidak lagi merasakan manisnya, nikmatnya. Berjina. Tapi dia juga tidak bisa lepas darinya. Dia tidak bisa, tidak berdaya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Sampai tahap itu. Maka kita katakan, kita sampaikan. Jadilah orang-orang yang kiranya bisa membuat mereka mendapatkan kembali nikmat hidayah. Karena tidak sedikit dari mereka yang rindu ingin pulang. Namun tidak ada yang membimbing, membantu mereka untuk mendapatkannya. Benar. Hidayah di tangan Allah. Namun ada upaya usaha yang kita lakukan untuk orang-orang yang kita sayangi. Untuk orang-orang yang kita cintai. Agar kiranya mereka juga bisa merasakan manisnya beribadah. Manisnya bermuamalah dengan Allah. Maka tidak ada salahnya. Kita tetap berdakwah kepada mereka yang mungkin sudah dipandang oleh manusia. Oleh orang-orang. Dia adalah orang yang bermaksiat. Orang yang hina karena banyaknya maksiat yang dilakukan. Tidak ada salahnya. Bisa jadi itu lebih baik bagi kita daripada untam merah. Katakan Rasulullah ketika dia bisa kembali ke jalan yang benar. Beribadah kepada Allah. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita akan lanjutkan insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita di kajian tajgatun nubus. Di bab malu yang kita membahas poin tentang keutamaan dari sifat malu. Kita masuk ke poin yang selanjutnya yaitu malu akan mengantarkan seseorang kepada surga. Malu akan mengantarkan seseorang kepada surga. Bagaimana bisa? Malu itu ternyata sifat yang bisa membimbing, yang bisa mengarahkan, yang bisa membawa seseorang itu ke dalam surganya Allah. Karena sebelum-sebelumnya sudah kita bahas. Malu itu tidaklah mendantarkan sesuatu kecuali kebaikan. Dan kita tahu setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan al-jajah um jinsil amal. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan berbuah kebaikan lainnya. Dan kebaikan tersebut bukan hanya disukai oleh para penduduk bumi. Tetapi juga penduduk langit yang terus memberikan juga kebaikan doa untuk para malaikat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya. Al-khaya'u minal iman wal iman fil jannah. Wal-bada'u minal japa' wal japa' fil nar. Rasulullah SAW pernah bersabda malu itu adalah dari iman. Adalah bagian dari iman. Sedangkan iman tempatnya di surga. Sebaliknya dan perkataan kotor adalah bagian dari tabiat kasar. Tabiat kasar itu tempatnya adalah di neraka. Jadi kebaikan dari malu ini adalah tabiat yang kasar buruk. Karena orang yang ketika hilang darinya rasa malu. Maka dia memiliki hati yang kasar keras. Dan mudah mengeluarkan kata-kata yang kotor. Dalam hadis ini ya. Digambarkan bagaimana malu bagian dari iman. Dan iman tempatnya di surga. Orang yang punya rasa malu maka tinggilah imannya. Ketika tinggi imannya terpelihara lah amalannya. Terpelihara lah perbuatannya. Terpelihara lah lisannya. Maka tentu ketika semua telah terpelihara darinya. Tempatnya adalah surga. Balasan sebaik-baiknya balasan. Sebagaimana kita sudah bahas. Bagaimana peran iman. Membuat seseorang semakin taat kepada Allah. Dan membuatnya jauh dari maksiat. Karena rasa malunya. Malu dia. Kalau bermaksiat kepada Allah. Malu dia sampai kalau kurang ibadahnya kepada Allah. Malu dia kalau dalam sehari dia belum membaca Al-Quran. Malu dia. Kalau dia tidak mengejarkan bukan hanya sholat. Yang lima waktu. Tapi juga sholat sunnahnya. Malu dia. Kalau bagi laki-laki sholat hanya di rumah. Karena di rumah. Diperuntukkan untuk sholat bagi wanita. Malu dia kalau tidak ikut belajar. Untuk terus ikut ta'lim. Untuk mengobati kebodohan. Malu dia bodoh. Nah. Malu yang memiliki peran yang banyak. Yang hampir di setiap tindak tanduk kita. Perbuatan tingkah laku kita. Ketika dihiasi dengan malu. Maka indah semuanya. Tapi ketika rasa malu. Hilang darinya. Maka apapun yang kita lakukan. Bisa berdampak pada yang buruk. Ketika dia. Mau sholat koh. Contohnya. Dia mau sholat koh. Tapi rasa sholat kohnya itu. Hilang darinya malu. Maka dia akan bersolat koh. Dengan cara terang-terangan. Dan dia mengucap-ngucap sholat kohnya tersebut. Hilang dari rasanya malu. Hilang dari rasa malunya. Kalau dia nanti. Apa namanya. Tersebar bahwasannya dia orang yang dermawan. Tersebar bahwasannya dia orang yang murah memberi. Hilang rasa malu ini. Sehingga ketika hilang rasa ini. Maka hilang rasa keikhlasan dalam dirinya. Ketika hilang rasa ikhlasnya. Maka tidak diterima amalnya. Sia-sia dalam ibadahnya. Maka kembali. Kita katakan tadinya. Malu. Tidaklah. Ada pada sesuatu itu. Melainkan. Dia akan menjadi kebaikan. Termasuk dalam hal ibadah. Ketika ibadah ada rasa malu di sana. Maka dia akan berusaha. Bagaimana ibadahnya ini. Dengan sebaik-baiknya ibadah. Dan dia berusaha bagaimana ibadahnya ini. Tidak diperlihatkan kepada orang lain. Karena dia malu. Takut. Ibadahnya ini. Datang kepadanya. Riaan. Sum'atan. Dia takut. Ibadahnya ini malah. Jadi. Sifat ria dalam dirinya. Atau sum'ah. Dia ingin didengar ya. Diceritakan kebaikan-kebaikannya. Ini dia kaum muslimin yang dia melihatkan Allah. Dari sini ya. Benar adanya. Malu itu. Tidaklah ada pada suatu hal. Melainkan itu adalah kebaikan. Dan ketika hilang rasa malu. Lawan dari hadis yang kita sebutkan tadi. Al-Japa. Dia memiliki. Tabiat yang buruk. Kasar. Dia bisa mengatakan. Mengucapkan kalimat-kalimat yang. Tak enak untuk didengar. Kalimat-kalimat yang. Setiap orang mendengarnya merasa risih. Ya. Walaupun ada orang yang mengatakan. Dia kan cuma dilisannya saja. Perkataannya seperti itu. Tapi hatinya baik. Masya Allah. Ini adalah perkataan. Pernyataan yang batil. Tidak benar. Tidak benar. Kalau ada orang yang beranggapan. Bahwasannya. Ya. Yang penting kan hati. Walaupun perkataan perbuatannya buruk. Tapi yang penting hatinya baik. Bagaimana mungkin perkataan. Perkataan dan perbuatannya itu baik. Kalau lah hatinya buruk. Karena apa yang keluar tingkah lakunya. Di ucapannya. Itu tak lain. Tak bukan. Itu dikontrol oleh hatinya. Ketika hatinya baik. Jika baik hatinya. Maka baik semuanya. Hatku Allah. Ketika hatinya buruk. Ketika pemimpinnya buruk. Maka buruk pula lah. Anggotanya. Nah kaum muslimin yang digunakan Allah. Seperti itu dia. Gambaran bagaimana peranan hati. Ketika hati di sana ada rasa malu. Maka akan dikontrol lah. Seluruh anggota tubuhnya. Agar terjaga. Dari hal-hal yang bisa membuatnya malu. Seolah kita akan lanjutkan kembali. Pembahasan kita. Di segmen ketiga. Setelah beberapa. Video berikut ini. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan di segmen terakhir. Segmen yang ketiga. Yang semoga Allah terus memberikan kemudahan bagi kita bersama. Untuk kita bisa memahami dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Pembahasan kita. Yaitu tentang malu akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Yang mana dikatakan dalam hadis yang tadinya kita bacakan. Nah disini dikatakan malu itu adalah bagian dari iman. Dan iman adalah tempatnya di surga. Sebaliknya perkataan kotor itu adalah bagian dari japa. Japa itu adalah perbuatan yang kasar. Tapi ada yang buruk. Dan tempatnya jelas di neraka. Maka ini jelas membantah pernyataan orang-orang yang mengatakan. Yang pentingan hatinya bersih. Tidak mungkin. Kita katakan tidak mungkin seseorang itu. Dia bisa berkata dengan perkataan yang buruk. Berkata dengan perkataan yang kotor. Bertabiat kasar. Kepada sesama manusia. Berbuat sesuka hatinya. Ketika dia tidak senang, tidak suka. Yaudah dia hajar saja. Dia hantam saja. Dia keluarkan apa yang ada di pikirannya. Di hatinya. Maka jelas ya. Hati adalah perkataan. Perbuatan itu adalah cerminan hati. Adalah cerminan hati. Ketika di hatinya itu baik. Maka baik pula lah. Maka baik pula lah perbuatannya. Baik pula lah perkataannya. Sehingga ini dia. Peranan hati yang begitu besar. Ketika hatinya banyak terdapat rasa malu di sana. Maka dia lebih berhati-hati lagi dalam. Berbuat dan berucap. Amsik alaika di sana. Jagalah olehmu. Lisanmu. Ucapanmu. Perkataanmu. Karena dia yakin. Dia tahu bahasanya. Di kiri dan di kanaknya. Ada malaikat yang senantiasa mencatat. Dan tidak pernah lalai dari catatan tersebut. Ada yang mencatat kebaikan. Dan ada yang mencatat keburukan. Dia malu. Kalau dia dapati nantinya catatan di buruknya. Itu lebih banyak daripada di tempat baiknya. Dia malu. Maka. Keinginannya agar nantinya dia tidak menjadi orang yang menyesal. Malu karena melihat banyaknya amal buruknya. Maka dia berusaha. Berusaha sebisa semaksimal mungkin. Agar kiranya catatan amal baiknya. Lebih banyak daripada catatan amal buruknya. Dia berusaha bagaimana nantinya dia tidak menjadi orang yang menyesal. Karena tidak melakukan perbuatan baiknya. Berusaha bagaimana dengan orang yang menyesal. Taukah anda bahwasannya ternyata sujud yang kita lakukan di solat yang lima waktu itu adalah diantara yang sangat-sangat diinginkan oleh miliaran orang yang sudah tiada lagi. Jutaan manusia yang sekarang sudah berada terbujur kaku bahkan sudah menjadi tulang belulang di kuburan. Sujud yang saat ini masih bisa kita lakukan itu adalah diantara amalan yang sangat ingin mereka kerjakan. Namun sudah tidak bisa lagi mereka lakukan. Maka jangan kita sampai menjadi termasuk orang-orang seperti itu. Orang-orang yang ingin mendapatkan, melakukan hal itu tapi sudah tidak lagi bisa dia lakukan. Maka selagi bisa, selagi mampu lakukan. Jadikan hal itu menjadi kebiasaan kita. Dan kita berharap, mohon kepada Allah, kiranya amalan-amalan baik yang kita kerjakan, yang kita jadikan kebiasaan. Di situ pula lah Allah ambil nyawa kita. Karena kita sudah pasti mengikuti ko'idah alam ini. Setiap yang bernyawa, pasti akan mati. Siap tidak siap, mau tidak mau, kita akan menemuinya. Tinggal bagaimana kita berusaha mendapatkan kematian dalam keadaan yang baik. Atau malah mendapatkan kematian yang buruk, karena kita memiliki kebiasaan yang buruk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jikalah kita ingin, sangat menginginkan. Allah ambil nyawa kita dalam keadaan baik. Maka selain berdoa kepada Allah, meminta agar diberikan husnul khatimah, Usahalah dengan usaha yang baik. Berusahalah menjadikan suatu amalan kebaikan menjadi kebiasaan kita. Karena bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kematian husnul khatimah. Namun kebiasaan kita sehari-hari dalam keadaan yang buruk. Dalam keadaan yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Senantiasa meninggalkan amal ibadah, terutama sholat. Bagaimana kita mungkin bisa bermimpi untuk mendapatkan kebaikan. Bagaimana kita bisa ingin bisa masuk ke dalam surganya Allah. Padahal tiket yang kita pesan adalah tiket ke neraka. Na'udzubillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka dari sini cobalah untuk kita bersama. Bersama, masing-masing intropeksi diri kita. Apakah hidup kita selama ini sudah kita persiapkan untuk kematian itu? Atau malah selama ini kita masih terbuai? Kita masih terbawa? Terlena dengan dunia? Membuat kita lupa dan benci dengan kematian? Memudahkan Allah jaga diri kita dan keluarga kita. Dan Allah berikan ni'mat kepada kita. Agar usia yang diberikan, yang masih ada bersama kita menjadi usia yang berkah. Untuk kita gunakan dalam kebaikan. Amin. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Dan la ilahi lanta as-saffiru kawatu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.